Profil dan agama Soraya Abdullah, diisukan nikah sama Indra Brukman. Soraya Abdullah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2021 karena positif COVID-19. Kabar duka ini disampaikan oleh Umi Fifi, sahabat Soraya. Aktris yang pernah dikabarkan dekat dengan Indra Brukman ini menghembuskan napas terakhir di usia 42 tahun. Sederet artis Indonesia ramai-ramai mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya Soraya Abdullah. Seiring dengan kabar duka ini. Sosok Soraya Abdullah membuat publik penasaran. Pasalnya, dia mulai menghilang dari layar kaca sejak beberapa tahun lalu. Soraya juga sempat dikatikan dengan pemboman J.W. Marriott pada tahun 2009. Lantas siapa Soraya Abdullah? Soraya Abdullah meninggal dunia karena COVID-19 pada tanggal 1 Februari 2021 di usia 42 tahun. Hal ini disampaikan oleh Umi Fifi melalui akun Instagramnya. Ia membagikan potret bersama Soraya Abdullah yang mengenakan pakaian tertutup serba hitam. Dalam kolom komentar, Umi Pipik menyatakan jika Soraya Abdullah meninggal karena terinfeksi virus corona. Soraya Abdullah memulai kariernya di dunia hiburan melalui iklan, sinetron, hingga film. Perempuan bernama lengkap Soraya Abdullah Balfaz ini aktif sejak tahun 1996 hingga 2006. Namanya semakin harum setelah membintangi sinetron Gerhana III, tahun-tahun 1999 sampai tahun 2003. Sinetron Misteri Ilahi, tahun 2005 hingga Hidayah, tahun 2005, membuat namanya semakin dikenal oleh publik. Soraya Abdullah menikah dengan Marik Guizot pada tahun 2000-an. Ia dikaruniai dua orang anak yakni Muhammad Senarai Ihtiar dan Siti Aisyah Az-Zahra. Namun pernikahan itu berhubung perceraian pada 2005. Perempuan yang akrab di sapa ayah itu ditalak cerai saat mengandung 8 bulan dan langsung pakai hijab. Hal ini membuat ayah depresi dan dilarikan ke pesantren Aliyah, Kiomas Bogor. Setelah keluar, ayah mantap bercadar. Pada tahun 2015, Soraya Abdullah digosipkan telah menikah dengan Indra Brutman. Keduanya sempat dekat dan ayah telah mengenalkan kedua anaknya kepada Indra Brutman. Namun, pernikahan itu dibantah oleh Indra. Setelah itu, Soraya Abdullah mengungkapkan jika ia telah menikah dengan ala LK Sa'as, pengusaha asal Mesir pada tahun 2017. Hanya dalam hitungan hari, ayah dan ala menikah. Beliau bilang dalam hitungan hari aja saya mau nikah sama kamu bagaimana? Beliau membawa saya ke keluarganya, sederhana. Kita ketemu cuma bertemu berapa hari, langsung menikah. Ungkap Soraya Abdullah dilansir dari Youtube Cumi Cumi yang tayang pada tanggal 19 Desember tahun 2017. Sebelumnya, Soraya Abdullah dikaitkan dengan aksi bom bunuh diri di Hotel JW Marriott dan Ritzkarten pada Juli tahun 2009 lalu. Ayah disebut-sebut memiliki hubungan dengan Muhammad Jibril, tersangka kasus tersebut. Setelah kejadian itu, ayah dikabarkan langsung menghilang. Namun, Soraya Abdullah membantah hal tersebut. Kami sudah berencana untuk tinggal di luar kota sejak setahun terakhir. Kami pindah sejak awal Mei tahun 2009. Silakan dicek ke Ketua DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Setempat, ungkap Soraya Abdullah dilansir dari FIFA pada tanggal 8 September tahun 2009. Hingga kini, ucapan belasungkawa atas meninggalnya Soraya Abdullah karena COVID-19 masih mengalir baik dari selebriti hingga warganet. Ditelusuri ke akur Instagram Indra Brukman, dia masih bungkam atas kepergian Soraya. Selamat Jalan Soraya Abdullah, biodata dan profil Soraya Abdullah. Nama lengkap, Soraya Abdullah Balfas. Nama, Soraya Abdullah, lahir, tanggal 3 Agustus tahun 1978. Meninggal dunia, tanggal 1 Februari tahun 2021, karena COVID-19. Agama Islam, profesi, aktris, bintang iklan. Keluarga, ala El Kasa'as, suami, Muhammad Senarai Itiar, anak, Siti Aisyah Az-Zahra, anak.